Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran Dengan saya, kali ini kita akan membahas Berkaitan tentang persamaan referensial homogen Khususnya yang korde 1 Sebelum kita menyelesaikan soal yang terdapat di dalam kotak Yang terlihat pada layar monitor Anda bagian kiri Maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan karakteristik Sebuah persamaan referensial homogen Bentuk ataupun pola yang umum berlaku pada persamaan referensial homogen Adalah misalkan sebuah V sebagai fungsi X maupun sebagai fungsi Y Kemudian ada DX Kemudian Q sebagai fungsi X maupun Y DE sama dengan 0 Jadi karakteristiknya adalah Memiliki pola yang seperti yang terlihat pada ini Selain pola itu Bahwa yang paling utama Persamaan persamaan referensial homogen itu Juga mencerminkan sebuah Karakteristik tersendiri Yaitu Apabila Jika Y nya Dimisalkan sebagai Fungsi U Dimisalkan Y sama dengan UX Atau X sama dengan UE Maka Hasil daripada DY DX itu akan menghasilkan Sebuah fungsi Baru yang namanya Fungsi RU Jadi Hasil daripada DY DX Setelah kita masukkan Permisalan ini akan menghasilkan Fungsi RU Nah Saya akan memberikan salah satu contoh yang sederhana Misalkan Jadi sebelum kita selesaikan itu Selesaikan persamaan referensial tersebut Maka saya akan memberikan gambaran Tentang Ciri-ciri daripada Persamaan referensial homogen Misalkan ada X Tambah Kata-katanya adalah 2X Nah Kemudian disini ada DX ya Kemudian Tambah X Kurang 2Y Sama dengan DY Sama dengan 0 Nah Apakah ini termasuk Sebagai Persamaan Referensial Homogen Nah Maka caranya Bisa kita misalkan Jadi bisa kita misalkan Atau saya tuliskan dulu Persamaan DE DX Ya Sehingga kelihatan bahwa Dia akan menghasilkan Sebuah persamaan R Sebagai fungsi U Jadi kalau DE Per DX Jadi kalau ini pindah 2X Tambah Y DX Pindah ke kanan Ya Kemudian DX X nya pindah ini Maka ini jadi Pembagi Maka ini minus Oke Jadi minus kan Pindah ke sini Ke ruas kanan X ya Berarti Min 2 X Ditambah Y Kemudian X nya Yang ini DX Yang di ruas kanan Pindah ke sini Kemudian yang ini Pindah ke Jadi Kira-kira Begini Bentuknya Nah Kalau misalkan Jika kita masukkan Nilai Y Sama dengan U X Maka Yang akan terlihat DE DX Sama dengan Minus Jadi kita ganti Y nya 2X Ditambah UX Dibagi Nah Kemudian X Dikurang 2 Ganti Y nya UX Nah Kemudian Kita selesaikan Minus Keluarkan X nya Jadi tinggal 2 ditambah U Keluarkan X nya Di sini X nya Menjadi 1 Dikurang 2 U Nah X nya Hilang Maka yang Tersicah Adalah Minus Sorry Minus Ditambah 2 Tambah U Per 1 Kurang 2 U Maka Ini yang Kita sebut Dengan Fungsi RU Jadi Dengan Demikian Persamaan Ini adalah Persamaan Diferensial Homogen Nah Coba kita Lihat Saya Kasih Contoh Yang Lagi Yang Memiliki Polah Seperti Ini Tapi Tidak Termasuk Dalam Persamaan Diferensial Or D 2 Persamaan Diferensial Homogen Misalkan Kita memiliki X Tambah Y DX Kurang X Kuadrat DE Nah Ini Kita Lihat Sama Dengan 0 Apakah Ini Termasuk Sebagai Persamaan Diferensial Homogen Maka Kita Akan Uji Jadi Kita Cari D DE DX Jadi X Pindah Kesini Berarti X Ditambah Y Tentu Jadi Minus Karena X Tambah Y Minus Kemudian DX Pindah Kesini Berarti X Kuadrat Di Sini Nah Kalau Saya Misalkan U Sama Dengan Eh Sorry Y Sama Dengan UX Y Sama Dengan UX Maka Kita Akan Lihat D E DX D E DX Sama Dengan Saya Tulis X Ganti UX Ganti UX Y Kemudian Di bawah Ada X Kuadrat Oke Kemudian Kita keluarkan Apa X Sama Dengan 1 Ditambah U Per X Kuadrat Hilang X 1 Maka Yang Didapat 1 Dikuran U Per X Maka Ini Bukan Fungsi R U Kenapa Karena Ada Mengandung X Dengan Demikian Kita Bisa Ketahui Bahwa X D Tambah Y DX X Kuadrat DY Itu Bukan Merupakan Fungsi Apa Persamaan Diferensial Homogen Satu Yang kedua Ciri Lain Yang Bisa Kita Lihat Itu Kita Bisa Lihat Orde Pangkat Ini Pangkat 1 Ini Juga Pangkat 1 Y X Nya Juga Pangkat 1 Y Nya Juga Pangkat 1 Jadi Ciri Karakteristik Yang Lain Kita Bisa Lihat Pangkat Daripada Setiap Variable Harus Sama Ini X Berpangkat 1 Y Berpangkat 1 X Kuadrat Ini Berpangkat 2 Berarti Beda Nah Beda Hanya Kalau saya Katakan X Y Ditambah Katakanlah X Y Ditambah X DY Nah Ini Bukan Juga Merupakan Sebuah Persamaan Dipersial Homogen Kenapa Karena Perkalian XY Ini Memiliki Pangkat 2 Jadi X Dan Y Walaupun X Pangkat 1 Y Pangkat 1 Tapi Karena Dia Model Perkalian Maka Dia Berpangkat 2 Sedangkan Disini X Berpangkat 1 Maka Ini Bukan Persamaan Differential Homogen Jadi Sekali Lagi Yang Masuk Kategori Persamaan Differential Homogen Apabila Setiap Variable X Dan Y Itu Berpangkat 1 Kalau Ini Walaupun X Tapi Ini Hanya Tambah Berarti X Berpangkat 1 Y Berpangkat 1 Tapi Disini X Dan Y Merupakan Perkalian Maka Dia Merupakan Berpangkat 2 Sedangkan X Berpangkat 1 Itu Ciri-ciri Yang Paling Mudah Untuk Kita Kenal Nah Kita Periksa Disini Ini X Berpangkat 1 Y Berpangkat 1 Sedangkan Disini X Berpangkat 2 Berarti Tidak Sama Dengan Pangkatnya Maka Tanpa Pengujian Seperti Ini Maka Kita Meyakini Ini Bahwa Ini Bukan Merupakan Persamaan Diferensial Homogen Baik Kita Lanjut Sekarang Kita Akan Menyelesaikan Persamaan Diferensial Homogen Yaitu X Tambah Y Jadi Persamaan Diferensial Homogen Yaitu X Ditambah A DX Kemudian Kita Lihat Lagi Tambah Sorry Ada X Saya Hapus Dulu Jadi X Ditambah Y DX Ditambah X Nah Tanpa Pengujian Kita Sudah Bisa Tahu Bahwa Ini Merupakan Persamaan Diferensial Homogen Pertama Karena Polanya Sesuai Dengan Pola Yang Ini Harus Mengikuti Pola Ini Kemudian Kedua Setelah Mengikuti Pola Ini Maka Kelihatan Dari Setiap Pangkatnya Itu Memiliki Pangkat Terbesarnya Adalah Pangkat Satu Nah Sekali lagi Perlu Juga Saya Catat Saya Ingatkan Lagi Beda Halnya Kalau Misalkan X Ditambah Satu Kemudian DX Kemudian Y Tambah X DY Sama Dengan Nol Ini Bukan Persamaan Diferensial Homogen Kenapa Karena Disini Tidak Sama Pangkatnya Pangkat Ini Pangkat Nol Sekali lagi Ini Pangkat Nol Jadi Kesimpulannya Harus Semua Pangkatnya Sama Ini kan Setiap Variable Ini Pangkat Satu Pangkat Satu Pangkat Satu Tetapi Ini Pangkat Nol Sehingga Tidak Sama Oke Itu Hanya Sekedar Tambahan Nah Selanjutnya Karena Kita Sudah Mengetahui Secara Mudah Bahwa Persamaan Diferensial Di atas Adalah Persamaan Diferensial Homogen Sehingga Kita Bisa Tulis DE DX Jadi Pindahkan X Kesini Berarti Min X Ditambah E DX Pindah Kesini Per X Oke Sudah Nah Kemudian Kita Misalkan Y Sama Dengan UX Nah Sekali Lagi Saya Perlu Ingatkan Juga Apakah Selalu Kita Menggunakan Permisalan Y Sama Dengan UX Tidak Selalu Silahkan Jika Anda Menggunakan Permisalan X Sama Dengan UI Silahkan Kalau Anda Mau Menggunakan X Sama Dengan UI Jadi Tidak Selalu Sehingga Kalau ini Kita Diferensial Pasil Maka Kita Akan Dapatkan DE UX Ditambah X DU Nah Selanjutnya Kita Substitusi Karena E Yang Kita Hilangkan Eliminasi Maka DE Harus Diganti Dengan U DX U DX Ditambah X DU Kemudian Kita Bagi DX Ini Min Nah X Ditambah UX Per X Oke Sehingga Kalau ini kita pisahkan Maka ini kita dapatkan U Karena DX X nya Ditambah DU DX Ini Min Kalau saya hilangkan X nya X nya Tinggal 1 Ditambah U Jadi Terbuktikan bahwa Daerah ini adalah Merupakan Fungsi U Sehingga Kita dapatkan DU DX Min 1 Kurang U Ini pindah lagi ke sini Sama dengan Min U Sehingga Kita dapatkan Apa DU DX Sama dengan Min Ya Min 2U Ditambah 1 Oke Kemudian Kita bisa Kali silang Kita dapatkan DU Per Ya DU Ya oke DU Per DU Per 2U Ditambah 1 Ya DU Per 2U Tambah 1 Ini bisa Jadi DU Per 2U Tambah 1 Sama Dengan Min DX Sama Dengan Min DX Ya Sama Dengan Min DX Nah Atau Kita bisa Tulis Segini Saya Pindahkan Kesini DX nya DX Ditambah DU 2U Ditambah 1 Sama dengan 0 2U Ditambah 1 Sama dengan Sorry Masih ada Disini DX Ya Saya lupa Nah Ini ada X Oke Saya lupa Kasih Ini ada X Ini ada X Saya lupa Ini ada X X DU X DU Sehingga Kalau disini X Berarti Disini X K Sudah ya Betul Oke Nah Kemudian Ini kita Integralkan Jadi Kalau masing-masing Kita integralkan Maka ini kita Dapatkan Len X Ditambah Ini karena 2 Bisa ditulis 1 per 2 Len 2U Ditambah 1 Sama dengan Len C Karena Len C Baru kita Ganti U nya Dengan Y U nya Sama dengan Jadi U nya Itu Nah Ini Dari sini U Sama dengan Y Per X Nah Tapi Sebelumnya Kita Gabungkan Dulu Ini Ini 1 per 2 Berarti Kita bisa Tulis Len Karena Tambah Bisa digabung X Kali Ini 1 per 2 Berarti Bisa Sama dengan Akar 2U Tambah 1 Len Len C U Tambah 2 Len C Baru Kita Ganti X 2U Itu Sama dengan Y Per X Berarti Akar 2Y Per X Ditambah 1 Sama dengan Len C Nah Nah Karena Logaritma C Ada Disini Maka Terakhirnya Kita bisa Dapatkan X Akar 2Y Per X Tambah 1 Sama dengan C Nah Inilah Solusi Daripada Persamaan Differential Yang ada Dalam Kotak Baik Demikianlah Penjelasan Singkat Tentang Bagaimana Menyelesaikan Persamaan Differential Kemungkin Semoga Penjelasan Ini Memberikan Manfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai